Skuad U20 ASKA PSSI Bojonegoro mendapat hasil kurang memuaskan dalam latih tanding segitiga dengan Skuad U17 dan PSAD Surabaya. Mereka tidak mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan yang digelar di Stadion Legend Sudirman Bojonegoro tersebut. Pelatih Skuad U20 ASKA PSSI Bojonegoro yakni Yanwar Andika mengatakan, Skuadnya dibagi menjadi dua tim. Tim utama mendapat hasil seri 1-1 melawan PSA di Surabaya, sedangkan tim kedua justru kalah 0-2 melawan Skuad U17 ASKA PSSI Bojonegoro. Andika menjelaskan, dibaginya spotnya menjadi dua tim agar semua pemain bisa merasakan bermain. Tim A berisikan pemain utama atau kerangka pra-por-prof, sedangkan tim B diperkuat pemain lapis kedua. Menurut Andika, tim A yang melawan PSA di Surabaya sudah bagus secara permainan. Latihan dilakukan selama persiapan berjalan dengan baik. Andika menjelaskan, evaluasi akan dilakukan setelah lebaran, sebab selama bulan Ramadan pemusatan latihan diliburkan. Namun tetap dipantau dan diberi materi latihan oleh pelatih fisik. Selain itu, ada program dari tim pelatih dengan metode penginduksian. Pemain berlatih bersama klub masing-masing. Namun ketika klub libur latihan, diinstruksikan berlatih dengan klub yang terdekat dari rumah pemain. Andika menambahkan, setelah lebaran, akan digelar tes untuk para pemain. Dan pemain yang hasilnya tesnya buruk dan tidak menunjukkan perkembangan selama latihan akan dievaluasi kembali. Wakil Ketua ASKAP PSSI Bojonegoro, yakni Ali Mahmud, mengatakan, tim B, squad U20 yang berisikan pemain lapis kedua, kurang bermain dengan baik. Walau dalam latihan bagus, namun saat bertanding mental tidak berkembang. Terima kasih telah menonton!